Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fix ID Dimana pukul yang berada menonton video ini Semoga kalian sehat saja ya Nah video kali ini mungkin sebagian dari kalian ada yang masih bingung Untuk beli kapal RFBK Admiral Pantelev ini Apakah worth it? Worth it banget buat kalian yang pengen Persenjataan yang lengkap ada air divernya Ya lebih tepatnya sih RFBK ini tuh lebih cocok Dipake main mode online gitu kan Soalnya dia lengkap gitu kan Air divernya aja ada 4 kali Dan kayaknya kita langsung cobain aja RFBK ini betapa bagusnya kapal ini Premium tier 2 Yang wajib kalian beli Kalau kalian ada gold lebih gitu kan Dan yang jelas belilah kapal Sesuaiin selera kalian masing-masing aja ya Biar kalian gak menyesal Atau bisa cobain dulu aja di mode pelatihan Untuk sebelum membeli kapal tersebut Oke lanjut kita masuk ke gameplaynya Let's go Oke disini langsung aja kita cobain RFBK Admiral di mode online ya Mungkin bagian dari kalian itu kan Apakah kapal ini worth it dipake mode online Nah ini gameplaynya Ini worth it banget Gak usah dikasih tau Pasti kalian udah pasam lah ya Bawasannya kapal ini bagus banget Dipake mode online Offline juga bagus Tapi kalau saran aku sih Lebih worth itan Itechayo kalau main mode offline Kalau online ya BPK Admiral ini Karena dia Bawa segudang senjata bro Ada rudal Ada torpedo Ada meriam Dua kali Wah Terloksa banget Wah gila Wey jangan tabrak-tabrak lah bang Aduh musuhnya main tabrak-tabrak Musuh temen Kena itu Kita coba lock Admiral Kuljetoknya dulu ya Kayaknya Kuljetoknya Kuljetoknya Yaudah Yaudah Itu modern sih Kuljetoknya Aduh Bukit lagi Kuljetok Nice Oh ada URF Breeze Santai aja Kita coba lock ini dulu guys Ini kita buy one sama kapal Ini ya Kapal Biasanya Apa apa nih Earlybrook Banyak banget yang pake USH Earlybrook bro Aduh ada kapal selam di bawah gue ternyata Kita cocok Aduh sayang banget Aduh sayang banget Aduh sayang banget Dulu deh kalau gitu Nah kapal selam nih kita bisa menggunakan peluncuk granat ya Peluncuk ngancurin torpedo Tantai aja Tantai aja Ini kita bisa menembak kapal selam juga menggunakan torpedo Tantai aja Tantai aja Kita bisa menembakkan kapal selamnya menggunakan peluncuk granat Santai Menang kita temen temen ya Ini bagus banget nih Pokoknya kapal RSBK ini Wajib punya sih sebenernya ya Buat kalian yang gak mau Ini kapal-kapal yang senjatanya dikit Pengennya banyak Tinggal kapal apa ya Coba gue lihat dulu Oh tinggal 2 biji kapalnya Bisa ini Oke kita di lock Tanti aja Tuh Rudal musuh tuh gak sempet nyentuh ke kapal kita ya Karena air defense kita ini sangat-sangat bagus sekali ya Jadi kalian gak usah khawatir gitu kan Di lock musuh menggunakan rudal Karena air defense kita Yang gak saya suka dari BPK ini tuh sebenernya lelet aja sih Dia agak sedikit kurang cepet aja dibandingkan ITC ITC itu kalo gak salah Speknya kenceng banget Gak terlalu kenceng-kenceng amat Tapi Standar lah Kalo Apa Admiral ini tuh Apa ya Cukup lelet lah Kalo dipake nguri ya Kalo main mode Kalo main bagus juga Tuh Kalian gak usah gunain flare-nya bro Tapi kalo kena cooldown Air defense kita ya mudar dulu Tapi Apakah si alohnya pake GL sehati Ngapain dia ngeflare Ngapain dia ngeflare bro Aneh banget Aneh banget Aneh Aneh Nah Mantap temen-temen Disini kita kill 2 Dan kita paling tinggi damage-nya ya Mantap banget ini kapal Asalkan kalian pandai menggunakannya Kalo gak pandai ya kalian mudar dulu Oke disini kita coba lagi yang menggunakan BPK mirror ini Di mode online Kalo mode offline Ini udah bagus banget Asalkan kalian upgrade dulu Untuk masalah persenjatanya ya Biar lebih gampang gitu kan Untuk nguli gitu Main mode offline Tapi kita pake BPK ini tuh main mode online aja Karena gue lebih suka menggunakan BPK Admiral ini tuh main mode online Dibandingkan offline Kita langsung aja open map dulu Lihat dulu lawannya disini Lawannya Ada itu Cayo Eee Temen kita gak ada yang pake BPK Equine ini banyak juga yang pake nih Coba ya Kita langsung open map dulu aja Karena temen kita ini gak ada open map tuh Oke musuhnya udah keliatan disana Oh ini ada yang tercari tuh Gue pengen ngelockin deh Bisa gak sih kena gak sih guys Kira-kira Kena lah ya Kena lah ya Kena lah ya Aduh gak kena Cok Apa itu Coy Hah Apa Coy Nanti aja Itu kenapa dia ngenduk ya Musuhnya Cok Nah Gitu kan enak temen-temen ya Dan sekarang langsung aja kita Majuin aja kapal kita Disini Let's go Wah Wah ada yang pake nukleir juga nih Ada kursak Wah temen kita langsung modar Cok Wah 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 Kita harus Ambil satu Apa musuhnya juga ya Kiduk-kiduk musuhnya satu Ini ini Jarsoftnya toernya modar ya Dia gak bisa gitu Jangan mesin diri sendiri deh Kalau gak memodar Tampang ini mah Wuh Nice Cok Kapal premium lawan Lawan kapal biasa nih Coy Wah gila Coy Benderanya Benderanya apa tuh Benderanya Nato ya Langsung modar Makan itu nukleir juga Nice Skill 1 Kita coba lock kapal induknya ya Kapal induknya bahaya Coy Oh ini ada kursus nih Kita coba lock lock dikit deh Coba tau kena Nice 2 2 guys Mantap Oke Ada lagi nih Yaudah kita fokus ke kapal induk musuh aja ya Kapal induk ini mengerikan sekali Coy Bahaya Wah di Ticayo Di Ticayo ini gak usah lagi hero kan ya Kalau kalian bewan sama Cayo Atorannya sih Ticayo bisa menang ya Itu kalo hadapan Tapi kalo main taktik Kayaknya BBK Admiral bisa menang deh Coba mau dulu deh Oke keliatan musuhnya Coy Makan ini ya Hahahaha Malah pake kill Andesadik ya Coy Hmm Udah sekarang ini Sekarang kaya Kaya Walaupun Penuh player kita gak kena Keneng aja Engkau Engkau Nice Nice Kill 3 bro Sekarang tinggal Iticayo Iticayo Nah ini agak sulit ya Kalo kita bayangin Iticayo Harus hati-hati banget Coba kita opamak lagi Itu kapal induk temen kita tuh Dilok habis-habisan nih tuh Pake Cayo itu Oke Makan nih nukleir gua nih Gak kena Gak kena Gak kena Gak kena Ayo Kill lagi dong Jangan sampe gak ngekill lagi guys Mantep banget temen-temen ya GG banget Disini kalian bisa liat Kita kill 3 Damage kita paling tinggi lagi Gitu kan Ya semua kapal itu Tergantung playernya juga temennya Bukan tergantung kapalnya Soalnya kapalnya tuh gak ada OP Semua kapal itu sama aja Asalkan kalian pandai menggunakan kapalnya Atorannya kalian bisa menang gitu kan Dan tergantung situasi juga Gue sering kalah juga sih Memory online Kebetulan tadi kita ngerekam Ya ketemu player-player gak terlalu OP Atau kita hoki aja gitu kan Yang jelas BPK Admiral ini worth it banget Buat kalian beli Kalo kalian pengen Kapal premium yang ada air defense nya Gitu kan Ini lengkap banget Tuh Ada rudal Torpedo Meriam Peruncuk granat Helikopter Pertahanan udara Untuk masalah itemnya Ini kalian bisa liat Untuk item-item yang gue pake Ini Silahkan dipake aja Dan Kalo kalian gak suka build ini Ya pake build bawaannya Dulu aja ya Itu build bawaannya udah bagus Dan usahakan kalian upgrade Untuk masalah kapalnya Biar kapal kalian itu tambah OP Ketahanan Kecepatan Mulai ketahanan Kecepatan Baru Kemampuan manuver Jarat radar Baru jangkauan sonar Pokoknya Kalian Maksimumin Untuk masalah ketahanan Kecepatan Baru yang lain-lainnya Oke Itu saja video kali ini Terima kasih semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah Sampai jumpa di next video